Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menenggelamkan 10 kapal asing di perairan Laut Natuna Utara yang mencuri ikan. Ke-10 kapal berbendera Vietnam ini ditenggelamkan dengan cara dibakar dan diberi pemberat. Sebelumnya, ke-10 kapal ini ditangkap Direkturat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 771 di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Penenggelaman kapal dilakukan setelah adanya keputusan pengadilan. Hari ini Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hari ini ada 10 kapal yang dieksekusi, tadi sudah dijelaskan 7 kapal dieksekusi, dimusnahkan dengan cara apa? Dengan cara dibakar yang diharapkan nanti tenggelam, ramah lingkungan, tidak mengganggu biota laut. Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaru yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.